Jadi Kulonu Gada kita banyak tentang Usul fekeh Sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah Usul fekehnya Tapi kepentingan bahwa Konstitusi ilmu Saya ulang lagi apa Konstitusi ilmu Yang difahami Ulama-umati Rasulullah SAW Itu ternyata Allah itu bangga sekali dengan Para malaikat Makanya kamu harus ngaji usul fekeh Ngaji fekeh, ngaji apa saja Karena malaikat itu Tidak bisa mikir kayak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan Sehingga ketika Presentasi coro bahasa sekarang Termasuk Keramatnya Imam Amudi Cerita ini ada di Nailul Makmul Kalangannya Semafud Aturmusi Imam Amudi itu lama top Tapi dia ngajarnya itu matematika Jadi ulama gak ngajar tawhid Gak ngajar tareh Gak ngajar pesolatan Tapi ngajar matematika Akhirnya Tapi di hatinya ini Makanya ulama itu punya Sirri, bisiri, asrorihim, al-fatihah Itu ya disini Di hatinya itu menurut dia Ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tawhid itu ya Matematika Singkat cerita Ketika ketemu para malaikat Kenapa kamu sering belajar matematika Supaya saya mentauhidkan engkau Ajari para malaikat Dari malaikat dipanggil semua sama Allah Hei para malaikat Dengarkan kajian Imam Amudi Dengar ini semua Dia merangkan di bar hanya sedikit Nisbatu seneni wa arbaatin wa khomsin Sampai terus Ilal wahid Semuanya nisbatu fari ilal asli Jadi angka sebanyak apapun Nisbatu fari ilal asli Jadi dua Yang asli yang asli satu Lima yang sama Satu miliar yang sama Satu triliun semua Berapapun jumlahnya bilangan Semuanya adalah farun minal Wahid Terus kata Allah Malaikat kan monoton Sudah gitu Akhirnya Padahal malaikat ini pernah gak terima Ketika ulama itu Masuk surga duluan Karena kan Wiredan ini lama malaikat Tapi ternyata apa Kata Allah Aku iridan terus wajar Gak di nafsu Akal terbaiknya dipakai untuk saya Kata Allah Yaitu untuk Litauhidi Untuk mentauhidkan saya Itu imam siapa? Amudi Jadi dia Terus saya punya kitab Pernah ngaji sama Mbah Mbah Namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah Itu ada ulama Itu ahli gambar Gambar ya Kitab itu bergambar Kadang gambar wet Kadang gambar wadus Kitab itu gambar Tapi orang kramat Juga kitab itu Kitab gambar Tapi hewannya Tauhid Sampai kan enggak Ngarang kitab Perimbun Dungu Mahabah Yang dikne dewe Jokotua Kok ngejazai Mahabah Lucu kan 반� alsa Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini fa'innahadihiswara semua gambar ini awaluhamin nuktoh wahidah awalnya adalah dari satu titik jadi famadarul wujud adalah anuktoh satu titik nuktoh tul wujud yaitu awaluhu suhanahu wa ta'ala bawa kue gambar seruot apapun misalnya kue gambar benang paling ruot segerai sodu urai awalnya satu titik apa dua titik satu titik makanya masyur dalam dawe pora ulama quran dikumpulkan di surat fatihah surat fatihah dikumpulkan di bis bismillah dikumpulkan di titiknya bak titik bak ini disebut bi kana makana wabi yakunu mayakun, karena liwat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada makanya semuanya kembali ke satu titik, nuktoh tul wujud kayak apa ulama dulu jadi mau cek bismillah gak main-main kan bismillah ini nuktoh tul wujud bahwa kita benar-benar bertauhid kayak apa buletnya gambar kayak apa ruotnya tetap dimulai dari satu titik kayak apa jumlah angka-angka itu dimulai angka satu nah sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampean kan mulang tauhid yang malaikat orang yang tipegi kan mulang malaikat itu cita-cita terbesar saya aku ingin mulang malaikat mulang sampean sebuah senyatin kalau aku pengen wah keren mulang dimaksudnya aja malikat kalau Jebreil, Mikael itu malikat elit maksudnya ngapam-ngapam kalau malikat ini papan atas ini alim banget saya kenapa ngomong demikian saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi itu Al-Qurtubi termasuk aku tak anggap mufasir hebat beliau ketika ngendikan wa'idhqa larab bukalil malaikati tak terusnya terus walah hasil malaikat itu terus protes ataj alufiyah mayyusidufiyah wa'aswikun dimak itu kan ada pertanyaan di tafsir itu bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah gak pernah intervensi gak pernah gugat kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj alufiyah dari mengkutubi hum awamul malaikah itu awamnya malaikat bukan yang kayak Jibril Mikael itu malaikat-malaikat yang gak ada namanya awam jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril jadi harus dibedakan saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini yang gak jelas namanya ini kalau Jibril ya gak mungkin diulang diulang apa alam quran usepi roh aku ribet kan malah lana Israel bawa ulang tersinggung di peletok semutas ribet Mikael bawa ulang tersinggung kira didonasi bagian duit dan bagian ribet terus mulang malaikat seng awam saya itu termasuk hilang ya hilang iskal saya janggal saya karena tafsir kortubi dulu saya itu iskal mau malaikat kok mengevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini ya Allah engkau mengangkat Adam sebagai khalifah padahal potensi Adam itu adalah ifsat kata malaikat itu kan paradok kalimat yang paradok paradoknya begini ya Allah tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah potensi Adam adalah merusak bumi kita-kita ini selalu mensucikan engkau itu kan paradok kalau mereka mensucikan awardnya mensucikan juga menikhtimalil khotok mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah ini bilang mensucikan kok saya mensucikan engkau Gusti tapi kok dalam hal ini kok kayak jengan itu salah gitu mengkarwan Adam kok angkat makanya Allah juga mengkujari mojo tasbeh kok evaluasi ya kan maknanya mentasbehkan Allah mensucikan dari semua kesah lahan kekurangan ini bilang baca tasbeh kok menganggap Allah itu perlu di evaluasi kebijakan tolong pikir ulang mungkin jengan kurang detail kan akhirnya Allah tersinggung masyur itu di tafsir meskipun tafsir itu sebagian israeliyad keterusan keterusan itu rhodok israeliyad tapi corok lorok setuju israeliyad rhodok rhodok gitu itu kan masyur lah apa alasannya Adam kok salah Bani Adam akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam dan itu jadi perdebatan ahli tafsir apakah domir itu harus kembali asal apa boleh kepengembangannya misalnya Adam itu kan disitu disebut padahal Adam yang Nabi ini gak pernah yusfi kudima gak pernah yusfi kudima ya saya ulang lagi Adam yang Nabi itu kan gak pernah ngalami berarti Adam ini Adam ini nanti yang nakal yang sampai senang pertemuan darah itu Adamnya apa anaknya anaknya kan itu jadi perdebatan ahli tafsir walhasil singkat cerita malekat ini gak salah nyatanya kita tahu kan perang di Irak di Syria perang zaman Belanda Bani Adam itu senang safkudima tapi ternyata malekat ini ditegur sama Allah manusia salah itu benar mergorata keinafsu masih dicerita Isra Iliad itu ada malekat jajal kesti jajal tenang dikeinafsu medun ketemu wongadus langsung merkosa gak kenalan terus dari Allah wah lumayan manusia orang awur awur nah hasil malekat terbang gak bisa ini kata cerita Isra Iliad kamu harus menentang cerita ini tapi saya setuju singkat cerita pertanyaannya adalah mungkinkah malekat melakukan kesalahan padahal termasuk salah adalah protes kepada waswanahu padahal ini dijawab oleh imam kurtubi hum awamul malaika itu awamul malaika jadi kita harus membedakan malekat yang papanatas yang asos kalau dalam tafsir modern disebut malekat sing asos kak jibril mikail ada malekat awam nah yang awam ini ya biasa yang yang bilang itu kan paradok paradoknya ya Allah engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah harusnya kan mengangkat kita karena kita ini yang selalu mensucikan engkau lo mensucikan Allah kok menganggap Allah mungkin salah dalam bikin keku makanya hati-hati kalau baca tasbah kalau Allah mahasuci ya sudah suci dari segala kesalahan kekurangan jika wiridahnya Rasulullah yang diajarkan kita subhanallah subhanallah bihamdi adata khulkih waridwa nafsi wazinata arsi medata kalimati dengan subhanallah pakai versi kamu Allah mahasuci ternyata kamu punya khayalan tentang Allah kalau khayalan kamu salah berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah makanya ahli tawhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya apa yang ada di hatimu bawa Allah seperti ini hakikannya Allah tidak akan seperti itu karena Allah karena ini masalah-masalah sensitif dan itu yang salah saya ulang lagi awamul malaika kata Imam Kurtubi awamul malaika